Masyarakat Muarajambi perlu waspada terhadap ancaman kekeringan, pasalnya wilayah Kabupaten Muarajambi kini berada pada puncak musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Jambi menyampaikan, 11 kejamatan di Kabupaten Muarajambi pada desa harian 1 bulan Agustus ini sudah berada pada puncak musim kemarau tahun 2024. Puncak musim kemarau sendiri diprediksi akan berlangsung hingga akhir Agustus mendatang. Koordinator UPT BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistio, mengatakan, di puncak musim kemarau, masyarakat harus mewaspadai terjadinya kekeringan, terutama di daerah dataran tinggi, seperti di kejamatan Mustong, dan sebagian wilayah di kejamatan Sekernan. Kondisi lahan yang kering juga menjadi rawan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan catatan BMKG Stasiun Jambi, jumlah titik hotspot di Kabupaten Muarajambi terhitung Januari hingga awal Agustus sudah mencapai 92 titik. Puluhan titik hotspot yang terpantau tersebut dengan tingkat kepercayaan sedang. Di Provinsi Jambi telah masuk keletaran hujan melengah, 200-300 mm per bulannya. Dan itu sudah semua masuk ke dalam musim hujan 2024, jadi lebih awal. Artinya September sudah pancar obat ya? September di belakang sudah mulai peralian dari musim kemarau ke musim pengujan. Dasar yang tiga ada September, Pak ya? September, di bulan September. Dasar yang tiganya ya? Bulannya, dasarnya nanti di bulan September, rata-rata sudah masuk awal. Ataupun peralian dari musim kemarau ke musim pengujan. Ini kan durasinya sedikit pendek kalau musim kemarau, Pak. Kalau kita bandingkan di tahun sebelumnya. Itu penyebabnya apa, Pak? Ya, baik. Memang untuk tahun 2024 ini, ada fenomena global yang memengaruhi. Kalau di tahun sebelumnya itu ada fenomena El Nino, sehingga menyebabkan kemarau akan lebih panjang dari biasanya. Tahun ini ada ESO sudah per Juli kemarin netral, namun per Agustus ini sudah ESO mengarah ke Lanina. Sehingga ada penambahan pertumbuhan awal hujan di wilayah Provinsi Jambi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kalau untuk titik off-spot khususnya di wilayah kebuatan Moro Jambi, sejauh ini sudah berapa titik, Pak? Ya, baik untuk titik panas yang kami pantau atau kami cari di Purwi Jambi. Khususnya di wilayah Moro Jambi terpantau ada sekitar 92 titik panas yang kami cari. Dan Januari hingga tanggal 7 Agustus 2024-2013. Itu untuk tingkat kepercayaannya sempurna berapa, Pak? Untuk tingkat kepercayaannya masih sedang. Sementara untuk peralihan musim, BMKG Stasiun Jambi memprediksi akan terjadi pada bulan September. Untuk potensi hujan sendiri diperkirakan 150-200 mm per bulan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.